Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok Mungkin ini video udah sempet gue ulas Dan gue akan ulas lagi Karena ini kadang jadi lucu ya Gue sering nemuin ini di lapangan lah Orang ngalamin kebotakan, orang ngalamin penipisan Mau solusi, tapi bisa dibilang gak mau keluar uang lah Ini yang agak berat sih, bukan agak berat, sebenernya berat banget Karena sebenernya solusi kebotakan tuh banyak Mulai dari dibotakin, mulai dari ditutupin, sampai transplant Dan untuk treatment sebenernya juga gak terlalu mahal menurut gue Masih sangat bisa diusahakan untuk banyak orang Kenapa? Karena untuk sekali treatment dengan paket yang ekonomis Itu sekitar 13 ribuan 13 ribuan per hari Menurut gue sih harusnya memang masih bisa ya Untuk kalian yang udah UMR atau segala macam Gue yakin harusnya masih bisa Kalau memang kalian nganggap bahwa rambut itu penting Sebenernya fase mengobati rambut itu menurut gue sih mirip dengan kayak Ya kayak kalian butuh tempat tinggal Sesimpel itu menurut gue Jadi tempat tinggal juga kan ada kalian nebeng dulu orang tua Ada kalian ngontrak rumah kecil Ngontrak rumah besar Belinya apartemen dulu Beli rumah biasa Beli rumah mewah Itu kan banyak banget tahapan ya sebenernya Sama dengan numbuin rambut Numbuin rambut juga banyak tahapan ya Mulai dari kalian tutupin dulu Tutupin pake apa? Tutupin pake rambut sendiri kalo gak terlalu parah Terus pake topi bisa ditutupin Pake wik bisa Atau misalnya kalo mau hemat tapi ribet kalian bisa dibotakin juga Baru kalian treatment dengan metode oles Bebas oles dan minum Apapun itu obatnya Itu dulu Itu kan ada paket hematnya Ada paket sultannya Nanti dari situ baru misalnya ke tahap yang lebih lanjut apa? Kalian kayak PRP Mesoterapi Suntik stem cell Atau banyak juga treatment-treatment yang Gue gak tau apalah Banyak yang nawarin sekitar harga 20 jutaan Katanya Itu bisa berhasil Gue punya satu temen Saudaranya dia berhasil di Bandung Namanya Dr. Tony Di Jalan Kebonjati Tapi sekarang udah gak praktek sejak covid Itu dia dengan metode suntik Bukan hair transplant Tapi dengan metode suntik Dan Tumbuh Itu salah satu youtuber yang cukup besar di Bandung Mungkin kalian tau youtuber mainan Dan baru disana kalian bertahap lagi Ke hair transplant Hair transplant juga ada yang dari yang murah Mahal Apa segala macem Kalian bisa ambil yang lebih ekonomis Dan udah hair transplant juga kalian bisa perawatannya yang lebih ekonomis juga Misalnya dengan serum Kalian gak usah PRP Kalian gak usah segala macem Itu bisa jadi banyak tahapannya Yang jadi lucu adalah Orangnya protes Aduh Kok gak pede Aduh Malu Minder Baru umur segini udah botak Baru umur segini udah tipis Tapi dikasih solusi Jangankan solusi yang mahal ya Kita kasih solusi yang murah dulu Misalnya Apa Pakai serum Pakai paket ekonomis Sehari 13 ribuan Aduh Mahal Gak kira-kira Mahal banget Ya lu jangan lihat misalnya Sebulan 400 ribu Tapi dibagi harian Supaya gak berat Ya lu ngumpulinnya harian Baru beli Lu ngumpulinnya harian Baru beli Gitu loh Karena lu mau ngarepin Gimana gitu Sehari Apa Treatment rambut sehari seribu Sehari dua ribu Lu mau ngarepin apa Dari obat dengan sehari seribu Sehari dua ribu Gue jujur aja Kalau kalian misalnya Ke klinik kecantikan Wah itu sih bener-bener Walaupun kalian gak treatment ya Kalian gak ngoles Kalian cuma beli serum Kalian ketemu Dikasih serum A, B, C, D, E Itu Untuk harga Bandung ya Yang bukan Dia Bandung lumayan besar sih Tapi gak sebesar Jakarta Gak sebesar Surabaya Itu udah pasti Habis di atas 500 ribu Itu cuma paling dapet Dua Dua itulah Satu serum Satunya lagi salep Atau apa Gue gak tau lah Karena gue kan sempet nyoba Banyak juga Mereka kasih tablet Kasih serum Segala macem Dan harganya juga Cukup mahal Ya karena sebenernya Penemu rambut itu balik lagi Dari Bagian dari kecantikan gitu ya Kecantikan memang Memang harganya Memang lumayan gitu Untuk kecantikan Ya tapi gimana Gue gak rasa bahwa Rambut ini masih penting Makanya upayakan segala cara Supaya Ini bisa kembali gitu Ini seenggaknya Terlihat oke lah Walaupun bener-bener Even kalian pake cara apapun Itu gak akan bisa Kembali lagi normal Kalian udah punya 100 ribu layak awalnya Dan udah berkurang Even lu pake transplant Transplant udah jelas Itu cuma mindahin doang Cuma nambal-nambal Atau kalian pake penunggu lagi Itu gak bisa Balik lagi normal Gak bisa Nah balik lagi Suka atau gak suka Tapi lu harus terima gitu Banyak yang Gue ibaratkan dengan tadi Yang masalah rumah Banyak yang dikasih solusi Dari bawah Dari bawah Itu gak mau Misalnya suruh nebeng Ke orang tuanya Pake rumah orang tuanya Setelah married Ikut tinggal bareng Gak bebas Disuruh ngontrak Misalnya Rumah Bilangnya sayang Karena nanti gak jadi apa-apa Bayarnya mahal Oke Disuruh misalnya Ngambil apartemen Bilangnya kecil Gak enak Pengen rumah di atas tanah Disuruh beli rumah di atas tanah Gak ada duit Jadi muter-muter terus Lu kasih seribu solusi Kalau orang yang punya 10 ribu alasan Itu gak akan ada guna Gitu ya Karena ujung-ujungnya Balik lagi Kalau masalah rambut ya Itu kan Tergantung dari setiap orang gitu Bisa gak Dengan lu misalnya Oke lah Gue gak mau keluar duit Gak masalah Gue mau botaknya oke Gak ada masalah gitu Gue sih Gue sih terserah gitu ya Lu mau botak juga Gak ada masalah Porusannya dengan gue gitu kan Masalahnya bisa gak Dengan botak itu Kalian tetep pede Tetep segala macem gitu Gak mempengaruh kehidupan gitu Kalau memang bisa Ya gak ada masalah Karena gue waktu awal-awal Gue dibotakin Gue botakin tuh Botak lontos Itu kalau ketemu temen Yang jarang ketemu Baru ketemu lagi setahun Seperti ditanya Lu kenapa jadi botak? Kenapa lu? Sakit lu? Gitu Itu menurut gue sih Buat gue sendiri agak sedikit mengganggu Tapi misalnya kalau lu Gak ada masalah Lu nyaman-nyaman aja Oh iya Gak ada masalah apa-apa sekali Karena ada-ada juga yang Umur sekitar 28 27 25 ke atas Udah botak parah Dipanjangin Tapi atasnya botak Sininya panjang Segala macem Mereka pede-pede aja Itu gak masalah So balik lagi Itu sama kalian Cuman Maksud gue Poinnya adalah Ketika kalian milih Untuk gak treatment Untuk gak memperbaiki Karena masalah Gue gak tau Masalah apapun Karena memang bener-bener Gak ada biayanya Atau kalian sayang Kalian memilih jajan Segala macem Gak masalah Itu pilihan kalian Tapi jangan ngeluh Jadi kalian boleh Bebas memilih Tapi jangan ngeluh Itu aja Pilihannya Lu mau milih apapun Bebas Tapi jangan ngeluh Kalau lu misalnya milih Pakai treatment minoksidil Misalnya Yaudah Boleh Tapi lu jangan ngeluh Kayak Aduh capek ya Tiap hari harus ngoles ya Harus konsisten ya Aduh Udah lama ya Setengah tahun Gini-gini terus Harus pake terus Gitu Atau misalnya kalian yang milih Pake topi Yaudah kalian jangan Jangan protes Aduh acara formal Gue gak bisa nutupin rambut gue nih Gimana ya Atau misalnya kalian yang milih Translan Lu jangan ngote Aduh Keluar uang segini ya Mendingan gue beli Vespametic Jadi pilihannya itu bebas Yang penting jangan ngeluh So itu aja dari gue Semoga bisa membantu Intinya kalian sesuaiin lah Apa yang menurut kalian bisa diusahakan Dan apakah rambut itu Sepenting apa untuk kalian Gue gak tau Karena tiap orang Beda-beda So videonya segini aja Gue Koko Berdo Kami Sampai jumpa di video Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video